Hai, selamat datang di Selin Audio Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video Jumlah Elco Power Supply Power Amplifier yang sesuai Berapa jumlah Elco untuk Power Supply Power Amplifier yang sesuai? Adalah pertanyaan yang sering ditanyakan di forum Medsos memang berapa sih jumlah Elco-nya. Bagaimana jika terlalu banyak atau terlalu sedikit? Dalam artikel ini, kami akan membahas peran penting Elco dalam Power Supply Amplifier dan menghitung Elco yang tepat untuk meningkatkan kualitasnya. Menghitung jumlah Elco Power Supply Power Amplifier yang sesuai Pengenalan tentang Elco pada Power Supply Amplifier Dalam dunia audio, kualitas Power Supply pada Amplifier memainkan peran yang krusial dalam menjamin suara atau audio yang bersih dan jernih. Elco adalah salah satu komponen penting dalam sebuah Power Supply Amplifier yang bertugas untuk meredam tegangan replay dan menyediakan tegangan DC yang stabil untuk sirkuit elektronik. Peran Elco dalam mengurangi replay Pada Power Supply AC, arus bolak-balik, gelombang tegangan memiliki komponen gelombang sinus dengan amplitude yang berubah-ubah. Ketika tegangan AC diubah menjadi tegangan DC oleh Bridge Rectifier atau dioda, kita akan mendapatkan sinyal DC dengan tingkat replay yang tertentu. Tingkat replay ini adalah fluktuasi atau variasi pada tegangan DC yang seharusnya stabil. Fungsi utama Elco dalam Power Supply adalah untuk meredam tegangan replay ini. Ketika tegangan DC turun, Elco akan mengisi diri dengan daya dan menyediakan suplai tegangan yang lebih stabil. Sebaliknya, ketika tegangan DC naik, Elco akan melepaskan daya yang disimpannya untuk mengurangi fluktuasi pada tegangan. Dengan cara ini, Elco bisa membantu menjaga tegangan DC tetap stabil dan mengurangi tingkat noise. Pentingnya memilih Elco yang tepat. Pemilihan Elco yang tepat sangat penting untuk memastikan Power Supply Amplifier berfungsi dengan baik dan memberikan kualitas yang optimal. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih Elco. 1. Tegangan Volta-G Elco Pastikan tegangan nominal Elco setidaknya 2 kali lipat dari output tegangan DC. Ini akan memberikan marine keamanan dan menghindari risiko Elco over Volta-G yang dapat menyebabkannya rusak. 2. Kapasitansi, Capa Citan C, Elco Kapasitas Elco ditentukan oleh kebutuhan daya dan nilai replay yang diinginkan. Semakin tinggi kapasitansi, semakin baik Elco dalam meredam tegangan replay. Namun, kapasitansi yang terlalu besar juga dapat menyebabkan masalah saat start dan waktu pengosongannya. 3. Kualitas, Quality, Elco Pastikan menggunakan Elco berkualitas tinggi dengan karakteristik yang stabil dan kurva ESR, equivalent series resistance, yang rendah. Elco berkualitas buruk dapat menyebabkan overheating dan gangguan pada power supply. Menghitung Elco yang diperlukan Untuk menghitung Elco yang diperlukan dalam power supply amplifier, kita perlu mengetahui arus beban, ILOAC, frekuensi tegangan AC masukan, F, dan tingkat replay yang diinginkan, V. Contoh jumlah Elco untuk amplifier seribuat dengan trafo 30A. Untuk menghitung nilai kapasitor filter pada power supply amplifier, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor termasuk tingkat replay yang diinginkan dan frekuensi tegangan AC yang digunakan. Selain itu, kapasitas trafo juga perlu diperhitungkan. Namun, untuk memberikan perkiraan awal, kita dapat menggunakan rumus umum untuk kapasitor filter pada power supply setengah gelombang, half wave, atau gelombang penuh, full wave, yang umum digunakan. 1. Power supply setengah gelombang Pada power supply setengah gelombang, nilai puncak tegangan, Vp, dari output trafo adalah Vp VRMS 2. Kemudian, kita dapat menghitung nilai replay, V, yang diinginkan pada keluaran power supply. Biasanya, nilai replay sekitar 10% dari tegangan DC keluaran, Vdc, dianggap dapat diterima. V0 1 Vdc Kita dapat menggunakan rumus berikut untuk menghitung nilai kapasitor, C, yang diperlukan. C. Iloat 2FV Di mana? Iloat adalah arus beban, dalam ampere. F adalah frekuensi tegangan AC masukan, dalam hertz, V adalah nilai replay, dalam volt. 2. Power supply gelombang penuh Untuk power supply gelombang penuh, nilai puncak tegangan, Vp, dari output trafo adalah Vp 2 VRMS 2. Kemudian, kita dapat menggunakan rumus yang sama untuk menghitung nilai kapasitor, C, yang diperlukan. Untuk menghitung arus beban, Iloat, pada amplifier 1000Wat, kita perlu mengetahui tegangan DC keluaran yang diinginkan. Misalnya, jika tegangan DC keluaran yang diinginkan adalah 50V, maka Iloat 1000Wat 50V20A Selanjutnya, kita perlu mengetahui frekuensi tegangan AC dari trafo. Tegangan AC dari trafo biasanya memiliki frekuensi 50 atau 60 Hz. Baca juga, skema rangkaian mini power amplifier dengan IC TDA 2030. Kemudian, setelah mengetahui frekuensi dan nilai replay yang diinginkan, kita dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghitung nilai kapasitor yang diperlukan untuk power supply Anda. Selain itu, pastikan untuk menggunakan kapasitor dengan tegangan nominal yang memadai dan karakteristik yang sesuai untuk mencapai performa power supply yang baik dan aman. Jika Anda merasa ragu atau tidak yakin penghitungan tersebut, disarankan untuk minta saran dari ahli elektronik atau teknisi yang berpengalaman. Misalnya, Anda menggunakan Elcho 10.000UF, maka Anda akan membutuhkan Elcho sebanyak 6 buah persetnya. Pastikan untuk menggunakan Elcho dengan tegangan nominal yang memadai dan karakteristik yang stabil untuk mencapai performa power supply yang baik. Perhitungan ini adalah perkiraan awal. Jadi mungkin Anda perlu minta saran dari teknisi yang berpengalaman khususnya audio berdaya besar. Perbedaan dalam desain power supply gelombang penuh Dalam desain power supply gelombang penuh, full width, nilai puncak tegangan, VP, dari output trafo adalah 2 kali lipat dari power supply setengah gelombang. Penghitungan Elcho-nya sama, namun, nilai Elcho yang dibutuhkan cenderung lebih rendah karena replay pada power supply gelombang penuh lebih rendah dibandingkan setengah gelombang. Baca juga power supply SMPS versus power supply linear, trafo besi. Perhatikan beban dan efek start. Selain memilih dan menghitung Elcho yang tepat, perlu diingat bahwa saat amplifier dinyalakan, beban awal, startup, dapat menyebabkan tarikan arus yang tinggi. Ini mempengaruhi pemilihan Elcho karena Elcho dengan kapasitansi yang sangat besar mungkin tidak dapat menangani beban start dengan baik. Jika Anda menggunakan Elcho dengan kapasitansi yang lebih besar, pertimbangkan juga menggabungkannya dengan resistor atau rangkaian soft start untuk menghindari lonjakan arus yang berlebihan. Kesimpulan, Elcho adalah komponen penting dalam power supply amplifier yang membantu meningkatkan kualitas sinyal dan menjaga tegangan keluaran DC tetap stabil. Jumlah Elcho untuk power supply power amplifier bisa dihitung supaya tidak kurang atau terlalu banyak karena semua ada dampaknya. Penting memilih dan menghitung Elcho yang tepat, sehingga Anda dapat meningkatkan performa power supply amplifier Anda, mengurangi tingkat noise, dan menghasilkan suara yang lebih jernih dan bersih. Penting untuk mempertimbangkan spesifikasi Elcho, kebutuhan daya, tingkat replay, dan karakteristik kualitas Elcho dalam desain power supply untuk power amplifier yang efisien dan handal. Dalam rangka untuk mencapai hasil audio sistem yang optimal, mungkin Anda butuh saran dari ahli elektronik atau teknisi yang berpengalaman untuk mendapatkan desain power supply yang sesuai dengan kebutuhan sound system Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan komen like dan jangan lupa subscribe channel Selin Audio ya. Terima kasih. Bye.